Halo kosan, selamat datang di videoku lagi kali ini dalam videoku kita akan membahas mengenai foreign case study di kampus Tiberam, Yogyakarta ya jadi sudah banyak pertanyaan serta DM masuk ya, seperti halnya Kak, itu kalau FJS kita ke luar negeri siapa yang bayarin? Kak, kalau ke luar negeri kita perlu sanggup berapa? Kak, kasih saran dong kalau ke luar negeri harus bagaimana? dan dalam video kali ini aku akan merangkum hal itu di dalam beberapa hal yang pertama, apa itu FJS? jadi buat kalian yang mau masuk Tiberam atau kalian mengambil jurusan S1 pariwisata kalian untuk bisa lulus wajib untuk foreign case study atau FJS ini karena FJS menjadi salah satu syarat kelulusan kalian di S1 pariwisata Tiberam tujuan negaranya kemana aja jadi tujuan negaranya bisa 3 negara bisa hanya 1 negara juga nah yang paling sering dikunjungi adalah negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan juga Singapur aku pernah FJS juga sewaktu aku di S1 transferku aku ambil ke satu negara yaitu ke Singapur ya dan waktu itu biayanya adalah 2,5 juta dan sanggup kurang lebih sekitar 100 dolar Singapur oke kita bahas ya juga mengenai fungsi FJS nah fungsi FJS ini nanti untuk kita melihat luar negeri itu seperti apa dan gimana cara kita untuk comparing pariwisata Indonesia dan juga mulai gimana caranya ya ngembangin pariwisata di Indonesia terus masalah biaya ya kita masuk ke topik biaya biaya sekarang mungkin minimal 3 juta ya bisa jadi antara 3 sampai 6 juta rupiah untuk berangkatnya aja dan untuk sanggup berapa saran aku minimal kalian bawa 1 juta rupiah nanti tinggal kalian kursin aja ya ke dalam Singapur dolar atau kalian kalau ke Thailand ya Thailand bath terus kalau ke Malaysia ya kalian konversikan ke ringgit Malaysia minimal itu 1 juta ya kalau kalian ke satu negara mungkin oke lah kalian bawa tidak sampai 1 juta gak apa-apa tapi kalau kalian ke 3 negara minimal 1 juta cara konversinya gimana lebih baik tanya dosen pak kira-kira kalau di Singapur butuh berapa di Thailand butuh berapa di Malaysia butuh berapa kalian tanya ke dosen yang Pak Samsu ya kalian tanya-tanya Pak Samsu kira-kira berapa ya pak supaya kalian punya pandangan dan kalian gak sampai kehabisan uang waktu di negara tersebut terus mengenai aturan ya kalau kemarin ke Singapur agak ketat ya peraturannya ketat banget kita bahkan aku sempat bawa air minum air minumku dibuang waktu sampai di pengecekan itu dibuang dan disuruh ambil air minum yang ada di dalam jadi waktu itu air minumnya penuh buang semua tuh tinggal botolnya doang suruh ngisi air di galon yang sudah disediakan di bandara itu sistem pengamanannya ya terus aturan-aturan yang ada lagi pengecekannya tuh koper itu maksimal beratnya tuh 7 kg kalau lebih dari 7 kg kalian kena ekstra cas atau barang kalian harus dibuang ribet lagi tuh terus ukuran kopernya panjang kali lebar kali tingginya ya 36 cm dikali 23 cm dikali 56 cm dah itu fix aturan fix kalau kalian bawa lebih dari itu nanti kopernya gak bisa dibawa masuk kena cas bagasi itu mahal sekali cas bagasi ya terus untuk bawa cairan ini kalian bawa lotion hand body bawa sampo apapun lah itulah bawa tolak angin bawa apapun lah yang bersifat cairan maksimal adalah 200 miri per botolnya jadi kalau kalian misal bawa hand body dan beratnya 250 hand bodynya disita kalau gak disita simpelnya gini disuruh ngeluarin hand bodynya kalian bawa wadahnya doang jadi cairannya keluar nah itu ribetnya jadi gimana kak baiknya saranku lebih baik gini sih kalian bawa aja sampo sasetan terus kalian bawa aja yang sifatnya sasetan kecil-kecil itu atau kalau gak hand body anu dimasukkan ke dalam bagasi itu jauh lebih aman jadi cemplungin aja ke bagasi semua plastikin cemplungin bagasi kan disana nanti kalau waktu FCS gak cuma kalian aja yang bokeh ke bagasi tapi kan banyak nanti cemplungin aja sekiranya yang gak bakal lolos di pengecekan itu cemplungin semua ke bagasi biasanya itu akan jauh lebih aman terus saranku ya kalau kalian ke luar negeri yang pertama adalah bawa pop mie bawa roti serta bawa kalau kalian suka kopi sasetan ngebawa gak apa-apa boleh itu sifatnya yang seperti ini kan kering boleh dibawa pop mie itu kan sampai sana juga gak langsung jadi mie loh kan juga kalian perlu tambahin air tambahin berbagai macam hal supaya benar-benar bisa jadi makanan nah itu kering boleh terus saranku yang kedua adalah bawa botol minum wis percaya bawa o botol minum karena di Singapur kalau kita bicara soal Singapur ya karena waktu itu aku FCS-nya di Singapur Singapur itu banyak banget tempat untuk kalian ambil air minum gratis kalian mau tau harganya air minum disana berapa satu botol aqua yang 200ml atau yang berapa ml itu yang kecilnya cuma segini doang segini loh kalian bisa beli harganya 2,5 dolar 2,5 dolar air putih 200 dolar kalau dikonversikan ke rupiah itu harganya 25.000 kalian kalau mau tau harga makanan di Singapur berapa minimal untuk makanan proporsinya adalah 2,5 dolar minumnya juga segitu untuk kalian mau beli anggur anggur itu kalau beli di 7-11 bisa lah gak sampai 10 dolar paling 9,5 8,5 dolar itu ada ya dan apa yang lagi harga tempe dan nasi tempe serta nasi ayam harganya pun sama karena Singapur semuanya import gak ada yang kayak beternak jadi tempe aja harganya sama ayam sama jadi terserah kalian mau pilih nasi ayam nasi tempe sama-sama 2,5 dolar aku pernah juga ke beli babi itu murah babi itu gak sampai 5 dolar tapi pernah juga beli nasi 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 goreng harganya itu 5 dolar jadi memang kalau ke Singapur kalian harus benar-benar pinter-pinter milih lokasi dimana kira-kira kalian harus belanja dan harus beli karena harganya makanan ada yang sangat mahal ada yang sangat murah yang paling murah pokoknya patoannya 2,5 dolar terus untuk obat atau peralatan kecantikan secukupnya seperti yang tadi aku bilang jangan sampai kalian bawa lebih dari 200 mili dah kalian bawa yang sasetan aja kalau enggak kalian beli aja disanalah di Singapura juga banyak tapi ya tahu sendiri harganya tidak seperti di Indonesia harga minuman aja bisa 2,5 dolar itu air putih nanti kalian cari spread juga 2,5 dolar cari Coca-Cola juga 2,5 dolar jadi kalian pilih kira-kira mana yang kalian mau bawa terus untuk ini penting banget saranku untuk KTP paspor arrival car jangan sampai hilang hilang ribetnya setengah mati kalian bisa ngurus seharian disana itu pun apa ya kalian pasti juga dimuara-mari sama dosen itu itu plusnya terus bawa payung sama jasujan ini wajib kalau saranku wajib ya karena di Singapura itu tiba-tiba cuacanya poanastrik berubah jadi angin badai itu bisa di Singapura bisa seperti itu kalian di negara lain kalian enggak tahu iklimnya juga di Thailand Malaysia juga sama ya jadi menurutku lebih baik bawa terus untuk HP kamera kalian bawa juga ya karena eman-eman ya masa keluar negeri enggak ada dokumentasi foto-foto aja have fun disana karena istilahnya itu FCS itu kayak liburannya jadi enggak usah bingung enggak usah takut dimarahi atau gimana tenang aja yang penting tetap ikuti aturan kemana kalian bahkan kalau sudah tahu lokasi aja kalian boleh jalan sendiri yang penting nanti tanggal segini pulang pulang terus contoh kalau kalian sampai di Singapura ini kita bicara soal Singapura dulu ya kalau kalian sampai di Singapura kan di bandara ada peta wilayah kalian ambil jalur MRT kalian ambil karena di Singapura mau kayak gimana pun kalian teks asar tetap bisa pulang tetap bisa pulang asal bisa baca map jadi lebih baik bawa bawa itu ya bawa map sama peta MRT bawa map Singapura jadi gampang banget sih tenang aja ya karena wilayahnya juga enggak besar amat dan sampai dari ujung ke ujung semuanya terhubung terus untuk khusus Singapura kalian harus bawa colokan mata 3 kenapa kok bawa colokan mata 3 karena gini di Singapura colokan mata 2 kayak gini enggak ada mereka pakainya yang matanya 3 jadi praktikal gini kayak gitu ya jadi mata 2 enggak berlaku di sana oke terus ini dulu adalah catatan yang aku pakai untuk nulis buku saku kira-kira di sana butuh apa aja sebelum berangkat ke FCS ke Singapura aku nulis ini di sini semua ya jadi nanti kalian akan kalau ke Singapura gitu kalian akan diminta untuk datang jam 5 pagi di terminal B waktu itu bandaranya masih jadi sucipto ya enggak tahu sekarang sudah pindah ke Kulon Progo atau belum ke YIA atau belum belum tahu ya terus apalagi ya kalau kalian bawa makanan boleh kalian tenteng berangkatnya jam 7 sampai di sana jam setengah 11 waktu Singapura kurang lebih berarti perjalanan 2 jam aku bilang gitu ya terus ini ntar tadi sudah tak sampaikan ya terus kalau kalian sampai di Singapura kalian beri Singapura Tourist Pass karena harganya murah ya 26 dolar ketika kalian pulang kalian bisa dapat cashback ditukerin lagi cashbacknya 10 dolar jadi fungsi dari Singapura Tourist Pass ini kalian sampai mana-mana mau naik base umum mau naik MRT segala macam transportasi yang milik pemerintah kalian akan mendapatkan free jadi tenang mau naik MRT 100 kali dalam satu hari pun kalian akan dapat free tidak bayar lagi maksudnya ya karena sudah bayar 26 dolar itu tadi terus apalagi ya untuk kalian yang mau belanja oleh-oleh kalian pikirkan ya karena oleh-oleh di Singapura itu minimal 10 dolar biasanya mereka akan jual paket terus terang waktu itu aku sebetulnya bukan habis dimakan tapi habis dioleh-oleh jadi lebih baik pikirkan oleh-oleh seperti apa yang kalian mau beli belilah gantungan kunci yang sifatnya masal atau coklat yang sifatnya masal supaya uang kalian tidak begitu habis tapi kalau kalian punya dana lebih kalian bisa beli sesuatu yang jauh lebih mahal yang tentunya kalau ke Singapura mungkin kalian jarang-jarang belilah patung Singapurnya itu kayak yang di tempelan kulkas atau yang kayak gimana lah ya terus apa ya terus apalagi ya kira-kira yang kalian harus tahu oh iya waktu di Sentosa mau ke Sentosa Island kita naik apa ya namanya itu ya Sentosa Express Sentosa Express jadi kayak kayak apa ya aku nyebutnya itu kayak LRT ya tapi dia kecil terus naik tiba-tiba sampai 4 dolar harganya ya kalian bisa beli oleh-oleh di Boogie Street atau di Chinatown intinya kayak gitu kalau kalian ke Sentosa disana ada Palawan Beach wah keren banget pantainya pantai buatan itu ombaknya kecil tapi kalau kalian nyeberang sedikit lagi ombaknya gudeknya setengah mati karena laut lepas disitu dan apa ya dan apa lagi yang kalian mau tanyakan boleh tulis di kolom komentar nanti aku bantu jawab pokoknya saya ngertiku saya ingatku dan kalau aku nggak bisa jawab aku akan tanya temen-temenku yang masih ada di kampus oke pokoknya thank you dan nonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati